Halo sebagai gamers kali ini admin ada handphone baru lagi nih dari realme 6 ini udah admin buat kemarin untuk gaming test nya di flash gadget ya sekarang giliran di channel ini dan seperti biasa karena di channel ini pasti kita bahas lebih detail untuk urusan jalanin game pubg mobile ya dan ini untuk sekarang khusus untuk realme 6 ini brightness nya admin set ke rata kanan ya soalnya ini gak tau kenapa kok kalau 50% dia malah keliatan lebih redup malah lebih redup kan malah nanti sobat yang bisa lihat kualitas ininya gameplaynya jadi ini posisi brightness 100% ya kita cek dulu temperaturnya sebelum bermain game masih adem ya adem banget ini malah cuman 30 derajat oke kita ulang jadi 1834 posisi baterai 46% ini pakai chipset Mediatek Helio G90T yang memang kus buat gaming otomatis di Android pubg nya jadi optimal ya ini masuk ke dalam menunya pun harusnya cepet banget ini itu kan udah langsung masuk aja settingnya nya untuk kali ini admin mainnya di smooth extreme ya bisa SGR Ultra tapi admin lebih suka di smooth extreme hero nya juga udah admin set ke always on pakai sensitive plus yang masih default nya aja ini keren sih udah pakai chipset gaming layarnya juga udah 90hz jadinya mantep banget nih kalau buat main game oke seperti yang bisa sobat lihat untuk giro nya dia support ya dan cukup responsif oke dan ini posisi waktu masih di pesawatnya karena ini settingan smooth otomatis grafisnya dia lebih minim ya semoga aja diterjunin di area barbar ini biar tahu oh ini gak terjun aja oh iya ini ini admin terjun di daerah barbar ya di sana kan paling banyak kok sekuat yang kesitu oke admin main dulu waduh terjun nya disini oke dan di awal-awal kemainan ini untuk gameplay nya masih smooth ya ini meskipun udah turun di area barbar dan ketemu player asli ini udah mulai ketemu player asli nih temen admin ada yang mati oke dan udah sekitar 10 menit bermain dari tadi gameplay nya masih smooth ya gak ada kendala sama sekali kita cek untuk temperaturnya setelah 10 menit ini masih kerasanya hangat sih belum panas panas banget ya paling panas hanya di 30 masih hangat ini belum panas 38 derajat oke dan memasuki mid game menuju late game gameplay nya dari tadi akan merasakan masih aman-aman aja ya lancar banget meskipun ada frame drop sedikit cuman gak mengganggu ini udah mulai terasa panas juga di bagian belakang tapi meskipun panas dia performa nya masih tetap stabil ya gak ada penurunan frame drop oke mendekati late game dan untuk gameplay nya masih smooth-smooth aja ya gak ada masalah sama sekali kita cek untuk temperaturnya lagi udah mulai kerasa hangat ya sampai 41 derajat ya paling panas belum panas ya cuma nangat aja dan dari tadi tuh yang dimerasain untuk gameplay nya dia enak banget ya untuk touchscreen responsif banget gironya juga gak delay meskipun tadi udah sempet tembak-tembakan ketemu player asli pun dia ngeframenya gak begitu kerasa ya tetep ngeframenya cuman masih playable banget oke dan ini ternyata admin barusan ke knock dan ini udah mendekati late game banget ya kita tunggu sampai chicken dinner sekalian ya gameplay nya dan pengurangan baterai nya dia berapa persen dan ingat ini tadi mainnya di brightness 100% ya jadi kalau misalnya dia lebih boros harusnya sih wajar untuk control touchscreen nya tuh enak banget sama gironya juga gak delay jadi enak banget lah kalau buat main game PUBG mobile di realme 6 ini untuk hp gaming sekelas 3,4 jutaan sih ini udah paling wakit ya jadi akhirnya chicken dinner oke kita lihat untuk 1 match nya sampai chicken dinner pengurangan baterai nya berapa kita langsung aja berhenti di jam 19.05 dengan baterai turun ke 34% oke itu tadi untuk gaming test realme 6 memainkan game PUBG mobile di settingan smooth extreme ya yang jelas setelah ini nanti admin mau nyoba realme 6 pro nya dulu juga segitu aja untuk video gaming test kali ini jangan lupa like share dan subscribe untuk video gaming test selanjutnya sob admin tamid bye bye see ya comment white bye bye bye